itu bener-bener haram ada tasnya haram apa sih? najis itu gak salah ya? hari ini ulang tahunnya saya kedatangan temen-temen hai selamat hari sayang banyak ini rumah iti rumah iti apa gitu dong? oh ya, selamat hari yang ampun hai, selamat hari terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak semoga kamu suka pasti suka terus, begitu dong temen gue yang satu ini seperti biasa pokoknya, si Afto tonton bawa media bisa terus ini 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 dan Sampai pulang sama temen-temen, terus bagi-bagi kesenangan sama adik-adik gitu deh Semoga berkah ya Amin em Mana foto tadi? Foto nanti, nanti gue siap Ya udah Aku udah mau buat telat guys, gitu dia tuh udah Cantik banget loh Neng, cantik banget Cucok, meyong Ampun Iya ya, aduh Nih artis juga nih Ntar lagi diinterview Nih media nih, belakang ikutin Artis Mbak Lira Ikan teri Wiss 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 guys itu mau foto tadi recaranya seperti cewek ini biar keren tapi temennya udah pulang Hai guys eh mukanya jadi tirus ya guys kayaknya harus beri guys ini kamera Samsung nih guys tipu-tipu guys ini ini kameranya dia kayak menyenangkan hati jadi kameranya banyak pahala bukan kamera jahat ini kamera adalah kamera netizen yang baik omg halo guys jadi ganteng ya guys ini kan udah dari konten hai hai guys ketemu lagi dengan saya guys dan sahabat saya khara guys thank you guys udah nonton di vlog saya guys thank you guys udah mengundang saya guys untuk datang ke acara panti asuhan guys jadi saya agak sedikit mendapatkan pakalan ya terima kasih guys terima kasih panjang umur udah dateng terus bagi-bagi kebahagiaan share kebahagiaan di hari spesial saya yang ke muka saya 17 tahun mukanya aja ya jangan ngaku umur kalau di media sosial nggak boleh nggak boleh itu hukumnya haram itu itu bener-bener haram haram ada ternyata haram apa sih nagis ya nggak salah ya oke guys sampai ketemu lagi kegiatan saya berikutnya bersama kak kak terima haram thank you ak eh eh dapat dapat ini lho dapat kado lho gold emas batangan emas batangan emas batangan bisa diduitin nggak bisa bisa kalau gak diduitin mau buang aja nggak boleh nggak boleh ya oh itu kado soalnya kan harus disimpan harus dimasukin car ketinggalan dijual guys dijual dijual lumayan tuh kepegadanya oke yaudah-udah selesai pantai asuhan di daerah pun dengan pemerintah selatan yang termani undang acara ulang tahun selamatnya nampaknya pria yang setia melancang di usia 37 tahun ini memiliki kepedulian lebih kepada anak yatim indra sampai menyempatkan diri untuk berbelanja beberapa kebutuhan pangan untuk teman-teman pemerintah suhan mau lihat kehangatan indra saat bersingkrama dengan penghuni pantai asuhan ini mari kita lihat keseruannya pemirsa inset halo halo pemirsa inset saya itu berupa sekarang ini saya lagi ada di daerah Setia Budi di Pantai Asuhan Muslin Nusantara Foundation dan sekarang ini saya lagi diundang sama teman saya kebetulan tahun dan dia mulai tahun disini jadi saya tadi sempat beli supermarket dulu beli sesuatu buat anak-anak yang ada disini anak-anak Pantai Asuhan terus karena masih nunggu yang lain pada hutang jadi udah kita mau disini atau kita mau masuk ke dalam yuk let's go Assalamualaikum ini yang ulang tahun ini ini yang punya hajat sebenarnya terima kasih banyak udah diundang kesini di ke Pantai Asuhan Sampainya di atas indra dan temannya tampak langsung membawur dengan anak-anak Pantai layaknya serang ayah yang sedang mengayomi anak-anaknya indra tampas sangat-sangat dan tak ragu untuk bercanda dengan salah satu anak-anak Pantai Asana bahkan pria kelahiran Tasik Malaya ini pun tak canggil untuk memperlihatkan perhatiannya terhadap beberapa anak yang mencari ambilkan nasib perempuan kepadanya hanya memberikan perhatian dan bahan-makanan saja indra pun tampaknya sangat peduli dengan lingkungan situ anak Pantai jika sedang berjalan di luar diketahui indra mendapat paki seorang bapak-bapak sedang berkeluar bantal yang hanya bermodalkan kaki yang kuat untuk berkeluar di kampung hati aktor ini pun tergerak untuk membeli dagangan sang bapak tak tanggung tanggung ia pun langsung membeli semua dagangan bapak tersebut tidak mencari dirinya, tapi bantal-bantal tersebut diberikan untuk kebutuhan tidur anak Pantai